Selamat datang kembali di channel Rumah Ideal. Channel ini akan senantiasa memberikan inspirasi untuk kita memiliki impian yang besar. Just enjoy the viewing! Terima kasih telah menonton! Halo Sobat Ideal, kembali lagi bersama saya Isak. Apa kabarnya Sobat Ideal hari ini? Saya doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan yang luar biasa. Amin ya Sobat Ideal. Hari ini saya mau mengajak Sobat Ideal untuk mereview rumah model minimalis modern dua lantai yang ada di daerah Sutorejo di Surabaya Timur. Rumah pertama yang kita review memiliki ukuran lebar 7x25 dan dilengkapi dengan 4x1 kamar tidur. Dan untuk yang kedua nanti, kita akan mereview rumah yang ukuran lebar 6 Sobat Ideal dengan 3x1 kamar tidur. Keduanya ini memiliki desain rumah yang keren banget. Bukan hanya desainnya yang keren, tetapi layoutnya juga nyaman banget Sobat Ideal. Kita akan buktikan sebentar lagi ya. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan bagian baru pertama kalian menonton channel ini selamat datang. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Supaya kalian tidak ketinggalan info video review berikutnya. Di Sobat Ideal, tidak usah berlama lagi. Kita akan segera lihat rumah model minimalis modern yang ada di Sutorejo ini. Let's go! Selamat datang Sobat Ideal di Sutorejo Selatan, di Surabaya Timur. Hari ini kita mau mereview sebuah rumah model modern minimalis 2 lantai. Kita lihat terlebih dahulu jalan sekitar rumahnya. Jalannya bisa untuk 2 mobil lebih. Jadi nyaman banget kan? Di sini ada 2 rumah yang akan kita review. Yang sebelah kiri ini adalah yang lebar 6. Dan sebelah kanan lebar 7. Kita review hari ini yang lebar 7 dulu ya. Kita lihat mulai dari depan. Pagarnya menggunakan pagar lipat yang bisa dibuka sepenuhnya. Dengan warna hitam memberikan kesan yang mewah. Kita masuk ke dalam. Area karpotnya ini di finishing menggunakan perpaduan batu koral dan juga keramik. Dan muat untuk 2 mobil. Di bagian sebelah kiri, di sini ada pintu akses untuk asisten rumah tangga menuju ke depan. Kalian bisa lihat fase depannya ini. Keren banget ya. Ada area balkon yang luas dan banyak jendela lebar. Yuk kita masuk ke dalam. Kalau kita lihat di sini rumah ini banyak menggunakan perpaduan warna abu dan juga hitam. Menghasilkan kesan rumah ini terlihat mewah. Pintu utamanya juga desainnya bagus seperti ini. Kreatif banget. Sehingga tampak lebih elegan. Di bagian dalam, kita akan disambuh dengan ruangan yang lost tanpa sekat seperti ini. Sebelumnya kita belok ke kanan dulu ya. Di sini terdapat area kamar tidur yang di lantai 1. Yang mana juga dilengkapi dengan jendela lebar. Jadi dengan jendela lebar ini menghasilkan ruangan menjadi lebih lega. Karena pencahayaannya bagus banget. Kita sebelum belok ke kanan, kita lurus dulu ke depan. Jadi di area bawah tangga, difungsikan untuk area toilet tamu. Yang mana di sini sudah ada shower dan juga sudah ada closet. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oh iya sobat ideal, Sutorojo ini merupakan salah satu area favorit loh di Surabaya Timur. Jadi kalian bisa jadikan referensi ya rumah ini. Di bagian dalam ini bisa kalian tempatkan untuk ruang keluarga. Di sini juga sudah ada tempat untuk AC. Di sebelahnya itu ada area wastafel dan juga ada pintu akses kaca yang lebar. Yang juga berfungsi untuk menghasilkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan. Bagian sebelah kiri ini bisa kalian tempatkan untuk area meja makan. Karena tepat di sebelahnya, ini ada akses untuk menuju ke area dapurnya sobat ideal. Jadi kalian bisa lihat di sini ada area dapur. Dan di sini kalian juga bisa lihat pintu akses yang tadi kita lihat dari depan. Nyaman banget ya. Kita lanjutkan lagi, kita lihat area belakangnya nih sobat ideal. Jadi menggunakan pintu sliding seperti ini. Di bagian belakang ini ada tempat untuk area servis. Kanan ini bisa untuk tempat mesin cuci. Tepat di sebelahnya ada area kamar mandi asisten rumah tangga. Sedangkan di area sebelah kiri, di sini terdapat area kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Jadi lengkap banget kan fasilitas dari rumah ini. Di sini ada tangga untuk menuju ke atas. Kita coba lihat ya. Di atas itu adalah area untuk ruang jemur. Yang di bagian atas juga sudah ditutup menggunakan kanopi. Sehingga hujan tidak bisa masuk. Oke, yuk kita lanjutkan dari dalam aja. Kita masuk lagi ke dalam. Bagaimana sobat ideal sejauh ini untuk rumah yang di Sotorojo Selatan? Nyaman banget dan terlihat lega kan? Jika ini merupakan rumah impian kalian, kalian bisa jadikan rumah ini sebagai referensi loh kalau kalian sudah mencari hunian di Surabaya Timur. Anak tangganya ini menggunakan perpaduan granit warna hitam dengan pegangan tangga dari stainless steel. Menghasilkan kesan yang mewah. Di sini juga menggunakan jendela yang lebar sehingga menghasilkan pencaian yang bagus. Anak tangganya ini nyaman banget, tidak terlalu tinggi. Dan cukup lebar anak tangganya. Jadi kalian bisa membawa barang dengan nyaman ke atas. Di lantai dua ini terdapat tiga kamar tidur dan ada satu kamar mandi di luar. Ini adalah layout lantai dua. Di sebelah kanan itu bisa untuk area ruang keluarga di lantai atas. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu di sebelah kiri. Di sini ada ruangan yang difungsikan untuk penyimpanan atau gudang. Jadi sudah disiapkan secara detail untuk keperluan rumah ini. Jadi ini area ruang keluarga di lantai dua. Kalian bisa bersantai di sini. Kita belok ke kanan. Di sini terdapat area kamar tidur yang pertama di lantai dua dengan menggunakan jendela lebar. Dan yang menarik area kamar tidur di bagian depan ini memiliki pintu akses kaca untuk menuju ke area balkon. Kita coba lihat ya. Jadi area balkonnya ini berukuran luas. Kalian bisa lihat. Fungsi balkon ini untuk menghasilkan sirkulasi udara yang bagus sobat ideal. Jadi nyaman banget kalau kamar tidur dengan fasilitas balkon seperti ini. Yuk kita lanjutkan lagi ya. Pokoknya kalau kalian sedang mencari sebuah hunian yang nyaman di Surabaya Timur. Segera aja DM sobat ideal. Karena rumah ini recommended banget. Kita lihat di sebelah kiri ini terdapat area kamar mandi di lantai dua. Yang menggunakan shower dengan penutup kaca temper seperti itu. Tepat di sebelahnya. Ini ada area kamar tidur yang kedua. Dengan ukuran yang cukup luas. Dan juga dilengkapi dengan jendela. Jadi semua area kamar tidurnya memiliki sirkulasi udara dan percayaan yang bagus banget. Kita lanjutkan. Kita belok ke kiri. Dan ini adalah kamar tidur utamanya. Taraaa. Cakep banget ya. Kamar tidur utamanya luas banget dengan menggunakan permainan drop ceiling dengan hidden lamp. Jadi lega banget kamar tidurnya. Di sini menggunakan jendela yang lebar. Dari area jendela kita bisa melihat ke area ruang jemur. Ini adalah area ruang jemur yang tadi kita lihat dari bawah. Kalian bisa lihat di sini tertutup. Jadi saat hujan tidak masuk. Tapi di sini tetap ditambahkan lubang supaya sirkulasi udaranya tetap bisa masuk. Keren banget kan Sobat Ideal? Pokoknya rumah ini idaman banget. Dan di sebelahnya ini adalah area kamar mandi utama. Kalian bisa lihat desainnya seperti hotel bintang lima kan? Keren banget pokoknya rumah ini Sobat Ideal. Oke. Gimana Sobat Ideal? Rumah ini benar-benar idaman banget ya. Dengan ukuran hanya lebar 7. Rumah ini memiliki fasilitas yang lengkap. Dan juga tata ruangnya itu lega banget Sobat Ideal. Tidak terasa seperti lebar 7. Pokoknya nyaman banget Sobat Ideal. Apalagi kalau kalian bisa datang ke lokasi secara langsung kalian bisa merasakannya sendiri. Secara keseluruhan rumah ini sangat ideal untuk keluarga. Nice! Bagaimana Sobat Ideal? Jika ini merupakan my message manitial. Jangan lupa ya untuk menonton channel ini dengan klik tombol like, share ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa untuk mencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Supaya kalian tidak ketinggalan info video review berikutnya. Sobat Ideal? Jangan pernah berhenti untuk berhimpi. Kenapa? Semuanya dengan berhimpi. Kita akan memilih hidup yang jauh lebih berhati. Sampai jumpa pada video review berikutnya. Stay positive and stay strong. See you! Terima kasih telah menonton!